Garuda Hotel Pontianak genap berusia 28 tahun, hampir tiga dekade berkontribusi dalam membantu pembangunan di kota Pontianak. Mereka berkomitmen terus memberikan pelayanan yang terbaik. Patris Pirtajaya, GM Garuda Hotel Pontianak menjelaskan, pelayanan terbaik tersebut dilakukan demi perkembangan pariwisata dan pastinya untuk berkontribusi bagi kota Pontianak. Menurut Patris, dipilihnya tema Stronger Together, diulang tahun ke-28, Garuda Hotel Pontianak yang jatuh pada tanggal 3 Juni adalah untuk mengingatkan bahwa tahun mendatang, banyak potensi-potensi yang ada di dunia perhotelan tentunya, banyak yang harus dilakukan supaya tetap eksis. Tak hanya memiliki puluhan kamar bagi tamu yang menginap Garuda Hotel Pontianak, kata Patris, juga terdapat fasilitas berupa ballroom yang dapat melihat suasana kota Pontianak dan sungai Kapuas dari ketinggian. Tahun depan ini dengan adanya jembatan Kapuas jadi, Hotel Garuda pasti menjadi ikon kota Pontianak. Karena jalur masuk ke kota Pontianak, terutama dari kota-kota terdekat, bahkan dari mana negara, pasti melewati Hotel Garuda. Inilah yang membuat semangat kita, sehingga kita harus kuat, dengan kompetisi yang kuat, dengan memberikan pelayanan yang baik, tentunya akan berdampak ke dalam dunia marah wisata, dan berdampak juga untuk kota Pontianak. Ketua PHRI Kalbar, Yuliar Dikamal, mengatakan Garuda Hotel Pontianak masih tetap eksis meski di usianya yang telah masuk 28 tahun, dan mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya yang ada di kota Pontianak. Sebagai salah satu anggota PHRI Kalbar, Yuliar Dikamal, berharap Garuda Hotel Pontianak terus bertahan dan berjaya, karena usaha perhotelan adalah salah satu penyumbang PAD bagi kota ini. Yang memang tidak pendek dan masih eksis dan bisa bersaing dengan hotel-hotel yang lainnya. Jadi kami berharap salah satu hotel anggota kami ini akan tetap bertahan dan berjaya, karena kami adalah salah satu penyumbang PAD untuk daerah kita tercinta ini. Sektor perhotelan di kota Pontianak terus menunjukkan tren membaik pas jadi hantam COVID-19. Dengan kondisi sekarang ini, usaha perhotelan di kota Pontianak pun diharapkan semakin terus berkembang. MOLID PONTV memberi tekan. MOLID PONTV memberi tekan.